ya ya kita akan lanjutin live part 2 Oke mungkin sebenarnya harusnya jadwalnya sekitar 30 menit lagi tapi enggak papa ya kita agak awal sedikit karena ingin bikin kopi dulu ya karena habis beresan kopinya nah mungkin kalau kalian sudah lihat tamennya tadi ya di sini ada grinder baru lagi yang mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam di video-video selanjutnya Oke sekarang kita akan contohin dulu penggunaan grinder ini gimana di sini Oke ada yang nonton hello hello Oke akhirnya ya channel ini ada yang nonton ya kalau live maksudnya kalau live kalau channel satunya kan kalau subscriber puluhan ribu kayak saat channel ku satunya kan nih pasti ada yang nonton gapapa Oke kita mulai dari dibikin kopi ya ini buat pengadalan sedikit grinder yang banyak banget dimerekin ya karena ini adalah salah satu grinder yang om-omnya dipakai dimana-mana yaitu adalah lingdong Oke mungkin kalian akan nemu mereknya one fine mungkin kalian akan nemu mereknya ya apapun itulah ya Latina Oke ini yang yang di sini kita dapatnya one fine sebentar oke oke seperti ini rendernya Oke bete suara aman ya Nah ini adalah grinder ld-019 lingdong Oke nah jadi pabrikan lingdong ini salah satunya adalah pabrikan yang sering di rebrand sama latina ini dia lingdong ataupun jadi one fine kadang jadi latina ya jadi mau latina yang XODT mau latina yang apapun nah ini sama aja ya lingdong Oke sama kayak ini ini latina 600n Taiwan itu kan Fema ya oke ini Taiwan Cina itu bukan Taiwan Taiwan bukan Cina oke oke turun sosial kredit ntar oke ini ini hasil gilingan yang kita sudah tes tadi sudah dikalibrasi sedikit seperti ini hasilnya Oke kalau dicubit langsung ke clamping seperti ini ini udah cukup oke BTW ini kita cobanya bikin pakai biji blend right di sini kita pakai dari kemenadi jimping not proud hahaha aduh jadi kemenadi ya banana cocoa mungkin kalian sudah pernah coba karena ini salah satu biji yang murah Oke ini aroma pisang tapi enggak sepisang halus sih ini lebih ke kulit pisang ya ya at least ada pisangnya kemudian di blend dengan biji yang ukurannya berbeda ini adalah sajang robusta adalah kopi lombok ya alright varian Jawa Barat dicampur sama varian lombok sebenarnya cukup menarik hasilnya tapi ntar gua gua kasih tahu kenapa sih sebenarnya gua pribadi kurang suka sama kopi blend mungkin nanti akan gua bahas di episode selanjutnya ya oke kita taruh di atas dulu biar kelihatan Aduh jimping jimping Taiwan bukan Cina Taiwan bukan Cina Oke kita ter dulu ini sudah dapat 5,2 gram oke nyalain di semi-automatik Oke ini tombolnya ada dua BTW ya ini yang paling kiri itu otomatik ya semi-automatik sih sebenarnya yang kanan itu manual orang-orang yuk hati-hati sekarang kita coba bikin espresso ya karena kopinya barusan habis jadi sekalian nyetok ya kalian bikin sorry maksudnya ntar biar-biar ngobrolnya itu lebih nyantai ya sambil ngopi soalnya Oke ini kita bikin 18 gram yieldnya kita bikin satu off all right 18,2 good nah rata-rata grinder yang 54 mili ya terutama yang Cinaan kayak gini nah ini ya nggak rata-rata 54 mili juga sering sih clamping gitu ya ada beberapa clampingnya gitu tapi ini nggak ada masalah sebenarnya solusi murahnya kalau selain ganti grinder ya kita ambil aja kotak ginian all right taro Oke taro pasang habis itu shake shake aja nah ini kalian bisa pakai yang tepat apa-apa si dosing cup itu yang biasa dipakai di Malkonic atau di Nish Jiro itu loh Nah itu kalian taro di porta-filter habis itu di-shake nah itu udah nancurin clamping banyak sih nah ini kita shake seperti ini ini udah lumayan ngilangin clamping Oke ini murah meriah kotak latina kok bisa nggak ini kan latinanya lagi nggak dipakai ya ini jadi kosong sedar ya nah oke nah ini sudah ngurangin banyak clamping ya tumpe-tumpe biasa taro di sini sih kayak gini ya ini jadinya sudah lebih sudah lebih ya hancur lah lebih lebih gembur lah ya kayak gitu oke pak reking pak reking nanti ya mungkin kita akan nyusul pak reking WDT dan lain sebagainya mungkin akan nyusul karena gua pribadi ada rencana buat bikin versi 3d printnya supaya lebih memudahkan sih sebenarnya tapi nanti 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 itu proyekan taro pokoknya itu asal yang enggak ada di channel lain itu Oke start oleh sedikit seperti ini ya Aura flash nah ini karena blend jeleknya biji blend itu apalagi kalau densitas kopinya itu agak beda satunya itu misalkan ada arabikanya satunya itu robusta jeleknya itu kalau misalkan yang pas ke giling ya pas ke gilingnya itu full lebih banyak robustanya itu pasti nanti beda beda pressure yang dihasilkan ya kan kalau misalkan pas kita kalibrasi nanti pas ke giling itu arabikanya lebih banyak nanti pressure yang dihasilkan beda juga dong timenya brutal juga beda dong ya kan Nah itu jeleknya blendnya Kenapa gua pribadi lebih suka single origin karena lebih konsisten Oke ya ini hasilnya dari link dong ya seperti ini ini kenapa tak miringin ini kan vertikal Oke good ya bete jangan lupa vibration pump itu biasanya dia harusnya lebih 28 siap 30,7 ya dia nggak boleh di sembilan barpas sebenarnya kalau misalkan kita mau samain sama mesin boiler eh sorry kalau mesin boiler sama mesin rotari ya kalau misalkan kita pakai mesin rumahan vibration pump seperti ini apalagi vibration pump murah yang kecil bukan yang besar ya kayak punya milis tuh kan besar ya kan kecil ini paling nggak di pressure gauge kita tuh di 12 bar itu lebih disaranin sih jadi kalau misalkan di 12 bar kremanya itu ya seperti ini gitu loh good shit sih oke nah jeleknya kalau grinder murah-murah begini pingnya itu kita sudah agak ratain ya walaupun nggak pakai apa namanya nggak pakai needle walaupun nggak pakai needle ada masih kemungkinan channeling gitu loh masih ada bukannya nggak ada gitu loh coba kita lihat ya ada alasannya beberapa grinder tuh sangat mahal ada alasannya ya selain ukuran buru sih ada alasannya apakah ini ada channeling sebentar biar nggak netes kita ambil sedikit bisa dilihat ya ada channeling nggak kira-kira ada kan ada kan nih disini nih kelihatan kan ada channeling sedikit ya inilah grinder murah itu tidak bisa disamain sama grinder mahal mahal ya apalagi misalkan ini mau disamain sama measure ya yang ngawur namanya pecanda bosku walaupun kadang banyak orang yang mikirnya itu ih ngapain sih mahal-mahal beli alat buat giling kopi aja mahal-mahal iya orang nggak ngerti ya biasanya gitu biasanya gitu cuman kalau orang yang sudah ngerti maksudnya dalam artian bukan bukan ngerti ahli ya maksudnya udah nyoba hasil kopi yang dari grinder yang mahal seperti measure ya measure seri D measure Jolly Eureka Minyon itu dia akan tahu kenapa grinder itu jauh 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 lebih penting daripada mesin-mesin boleh murah grinder kalau bisa mahal kalau bisa dua kali lipat dari harga mesinnya juga enggak ada masalah maksudnya kalau mesin murah ya kalau kita ngobrolnya mesinnya 30 juta kalau dua kali lipat ya enggak mungkin lah enggak mungkin lah grader mana coba Victoria Arduino aja enggak segitu harganya kan grandernya si mitos one Oke lanjut lagi ya karena kita sudah bikin ini sekarang tak bikin cucunya dulu ya karena tadi kita sudah bikin es kopi mungkin ini tak bikin latih biasa aja latih angkat ya ini sekalian review lah ya sneak peek karena kalau misalkan bukan karena sibuk si Adel teman gue itu mungkin kita sudah bikin video review ini review mendalam si LD 019 ini tapi enggak apa-apa ini anggap aja sneak peek ya dari LD 19 oke Btw kemarin banyak yang komentar juga Bang gimana tuh mesinnya ya Firatifiru gitu kan katanya mesinnya tuh banyak masalah ya banyak bocor ya segala macam ya enggak juga sih sebenarnya ini kan dari April ya April tanggal 5 sampai hari ini berapa bulan tuh dan ada enam bulan kali ya maybe sampai ini belum ada masalah sih munggu ntar ya ada customer berganti kau enggak baik enggak Bapak aman kok nah mungkin karena penggunaan komersil ya mini komersil mungkin di termostat menurut gua sih kayaknya mungkin ya mungkin ya kalau kita kayak gitu tadi ya tapi enggak langsung balik sih Oh enggak jadi keren oke oke lanjut lagi ya coba ya Oke sekarang kita steaming Sorry kirain-kirain tadi ada yang mau belanja lanjut lagi ya Nah ini sekarang posisi steaming gue kayak gini sekarang nih ya posisi enggak megang jadi ngarahin steam one itu tinggal didorong aja kayak gini nih gampang oke kalau misalkan selera gua sekarang itu steaming itu mungkin sampai 210-215 mili dari 150 habis itu dibiarkan sekarang posisinya dia rolling sambil heating Oke rolling sambil itu posisinya kayak gini nih oke karena temor meter kita pakai ini ya pakai tangan di belakang lebih sensitif soalnya kulit belakang lebih sensitif oke udah cukup panas seperti itu eh karena tidak jago latihan seperti biasa ya seperti biasa saya itu tidak jago latihan jadi ini sambil latihan latihan juga oke ya hasilnya ya kelihatan gak sih ade sorry eh ini mah kamera depan kamera belakang nah nih ya hasilnya ya dan itu mungkin untuk workflow itu jauh lebih cepat untuk workflow nya oke ini kita lagi bikin cold brew banget eh cold brew banget gara-gara sambil baca nih ini kita lagi bikin coffee concentra pakai cold brew nanti akan kita bahas di episode selanjutnya ya alright tuh tumpenya kayak gitu ya no bubble bubble club oke kita pindah kamera depan lagi ini biar kelihatan ya jadi sebenarnya kok eh hasil susu itu nggak boleh sitting ya nggak boleh diem btw ini webaswe nah pertanyaannya gini nih kalau kita bikin latihan ya itu kan ada pos ada yang mecah bubble ya ketok ketok sama swirl mana yang harus terakhir ya harusnya tuh swirl yang terakhir karakan posisinya rolling kan itu integrasi bubble apa integrasi mikrofoam ya kan jadi kalau misalnya kita ketok maka swirl terakhir swirl terakhir baru kita gambarin gitu kan kita bikin lope-lope aja gitu ya oke karena kopinya udah jadi kita masukin aja ya eh grinder 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 oke biar utamakan grinder ya Kenapa grinder itu disebut tiga kali grinder grinder dan grinder ada gini coy kalau mesin kita murah seperti ini itu kita masih bisa bikin espresso yang oke lah ya oke mungkin enggak good karena bukan espresso yang pakai mesin rotari ya mungkin tidak segut itu mungkin tapi tidak safar kalau safar itu udah lajina ya oke sebentar ya uh panasnya coy ini kalau habis hujan kayak gini malesnya panas grinder 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 ya kalian beli mesin ferrate Vero Ale apa alur-alur ya Alu atau mesin Allegra langgep-langgep-langgep-langgep-langgep-langgep-langgep masih pakai grinder abal-alur bisa enggak bikin ekspresor yang enak padahal mesin 30 juta enggak bisa coy enggak bisa kalau enggak ketemu grand size-nya enggak akan jadi beda cerita kalau kita pakai mesin yang biasa aja maybe seperti ini vibration pump pumpnya kecil termoblock pula enggak tapi kalau grinder kita itu bisa bisa ngejar grand size espresso tetap bisa jadi espresso ya bisa bikin kop bisa ngasilin espresso yang punya krema yang bisa kita gambar bisa ngasih kita kanvas untuk bikin latihan kayak gitu loh Sorry udah diminum ya nggak kelihatan latihannya jadi keminum ya kayak gitu ya karena udah lama nggak latihan-latihan biasa gambarnya pun seperti itu ya karena bukan-bukan ahlinya seperti gua bilang di video sebelumnya Oke baca komen kalian dulu ya all chat aja Oke WDT pakrek plus WDT dong jangan distributor ya sebenarnya itu lebih baik loh ya sebenarnya itu lebih baik untuk pak reking sama ada bali DT cuman sebenarnya nanti ada alatnya yang gue pengen bikin dari 3d print kata-kata tidak ya 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 sebenarnya kalau misalkan pakai apa namanya dosing cup yang kayak gue bilang tadi yang biasa kita pakai di Malconic EK43 yang ditaruh nanti di ada ada pegangannya itu loh ada kenok yang dibuat knoker itu itu ditaruh si porta filter kita tinggal shake nanti juga itu bakal ngancurin yang kelamping eh lumayanlah walaupun enggak 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 sama enggak sama kayak pak reking plus WDT ya enggak sama bete mau nanya gan kalau latihan abis teh kodis teh di setelah bahasannya grand size van aman enggak sih anti channel link eh maksudnya Kak kalau latihan abis tegras fine aman enggak sih Hai cuman ini karena bukan grander espresso ya maksudnya bukan espresso focus grinder emang gua enggak saranin juga dari awal gua bilang itu apakah latihan 600n bisa buat bikin espresso bisa tapi tidak se-tidak se-fine kita dialing in pakai grander espresso ya contoh gini kita udah bikin grand size ya pakai latihan 600n Oke ternyata kita dapat beru time di 23 23 detik 23 detik kemudian pressure nya kita dapat 10 bar oke bisa enggak setelah itu kita kejar ke 28 detik karena kita punya pre-infuse 3 detik ya pre-infuse 3 detik berarti ekstraksi dari apa berarti 28 detik dong kalau kita misalkan menyari yang standar buku ya yang buku banget gitu 25 tanpa 3 28 detik bisa enggak kayak gitu bisa kekejar kalau hoki kalau misalkan pas kita dial apa kita kalibrasi nggak tiba-tiba kegeser kita keklik nah itu biasanya kalau sudah keklik udah lewat dari yang kita kejar coking kalau coking netesnya ya netes 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 tipis-tipis ya kan coking itu over extract di tetesannya tetapi secara ekstraksi keseluruhan sebenarnya ada ekstrak loh yang nama coking itu loh cuman orang eh begitu ngeliat gerencet terlupa langsung bilang over extract padahal belum tentu ya coba buktiin kalau nggak percaya pakai refraktometer keseluruhan hasil ekstraksi yang pakai gilingan terlalu halus kayak misalkan keklik di latina 600 n terus tau-tau cuman netes-netes tipis gitu kan itu secara keseluruhan secara keseluruhan Ey nya lebih rendah daripada kita ekstraksi normal bukan berat bukan berarti persentase ke ekstraksinya lebih tinggi loh bukan berarti loh ya secara keseluruhan nih Oke kalau di Malaysia mesin itu namanya Gemilai betul-betul sekali di sini pun di Indonesia pun ya tetap ada Gemilai juga cuman tergantung brand lagi mau yang ngeri brand siapa misalkan ini ya ini kan FCM 3605 ya ini ini pun di Gemilai tapi bukan FCM namanya karena FCM kan perati coffee machine Oke ya dia dia kalau Gemilai itu serinya CRM kalau nggak salah ya CRM kalau nggak salah yang Gemilai 3605 sama-sama 3605-nya atau Jen ada Jen ada Gemilai ada Vero sama aja sebenarnya barangnya cuman beda di brand cuman apa ngaruhnya brand ini ini adalah paling ngaruh sebenarnya di after-sale kalau soal quality barang sebenarnya ya sama-sama good aja gitu mau mereknya Ferrati Vero mau mereknya Jen mau mereknya Gemilai sama-sama ya oke lah ya oke aku nggak bisa bilang itu yang bagus nggak bisa bilang yang top-notch gitu nggak bisa ya kalau kita udah ngobrol soal mesin yang top-notch minimal adalah satu mempunyai boiler 6 liter ya wajib 6 liter kalau bisa minimal lima lah lima liter oke kenapa lima liter boiler karena kalau kita narik air ya ini boiler nih ini boiler ya setengah ini isinya air setengah ini isinya steam jadi semakin besar boiler semakin besar tenaga dari mesin ya kalau misalkan kita pakai mesin heat exchanger boiler satu setengah ya dibilang top-notch nggak juga sih pasti pasti mesin kayak gitu steam one-nya tipnya satu lubang ya ini bisa dibuktiin kalau saya maksimal dua lah karena satu setengah liter itu dia harus bagi ke air group head sisanya baru air steam ya kan air grupnya berapa mili oke air steamnya berapa mili ya kan dia harus bagi namanya heat exchanger oke tadi kita bahas apa Gemilai ya sorry after sale yang paling ngaruh itu di after sale kalau misalkan kita pakai ferrativero maka nanti untuk servisnya untuk spare partnya ada yang nyediain PT Indotara ya tapi nggak disponsor ya saya tidak disponsor PT Indotara ya boleh ya cuman ini sedius ya ini bukan karena bukan 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 di sebuah nggak disponsor kenapa pakai pilihnya ferrativero karena untuk distributor resmi ya Indotara kalau ada apa-apa kita bisa kontak Indotara kalau misalkan eh pompa ya pompa bermasalah kita dapat waranti enam bulan garansi pompa kalau misalkan kita nyari spare part ada juga karena sudah di stok di Tokopedia nya nah mesin rumahan dipakai jualan kayak gini yang paling gampang yang kena apa sih sebenarnya selonet valve ada dijual Indotara ada kemantuan ada yang komen ya kan kemantuan ada yang komen Bang kenapa punya saya nggak bisa baik flash jadi kita di backflash sampai 10 detik pun itu enggak muncul ke belakang why nah karena ide kan dia menggunakan two-way selenoid valve ya kalau two-way berarti ada bagian yang kebelakang itu yang untuk untuk buang belakangnya itu kemungkinan ada pengapuran kalau sudah terjadi pengapuran maka solusinya adalah tidak sponsor puro ya pokoknya deterjen espresso ini adalah salah satu solusinya terserah mau puro mau ke visa terserah ya intinya pengapuran sumbat-sumbatan yang terjadi di selenoid valve nya itu harus di kelarin dulu nanti dia akan bisa backflash sendiri oke lanjut dulu ke komentar komentar kalian dulu ya baru ntar kita bahas bahas saat selanjutnya oke silky banget ya memang karena gini kenapa bisa silky banget dengan teknik yang enggak dipegang kayak tadi ya ini tak jelasin sedikit ini ini milk jack oke ini kita tinggal di taruh sini terus ini kita taruh sini posisinya seperti ini apa terjadi dengan posisi seperti ini eh sorry nggak kelihatan tangan kesini ya sorry apa-apa terjadi kalau misalkan posisinya seperti ini kenapa bisa lebih silky karena lebih lurus jangan lupa mesin ini tuh tenaganya kecil oke kalau misalkan si ini sistem one-nya itu terlalu gitu ya terlalu miring ini ada tenaga yang kebuang apa dia enggak 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 100% tenaganya gitu loh berbeda posisinya kalau dia misalkan agak lurus sedikit oke makanya kalau posisinya seperti ini nih anggap ya miljak ya seperti ini ya pas kita taruh kayak gini nah posisinya kan agak lurus sedikit gitu loh kayak gini nih oke kan susu segini ya posisinya agak lurus sedikit berbeda kalau misalkan kita taruh kayak gini itu kan kecenderungan kita itu narik sistem one itu sampai ujung nah itu beda ternyata ternyata tenaganya beda oke makanya posisi kayak gini tuh bisa menghasilin susu yang lebih silky padahal ini mesin rumahan yang murah gitu loh walaupun enggak murahan juga sih seperti itu ya kayak gitu ya jadi tinggal didorong kayak gini nih ketika kita dorong kedepan steam one itu maju naik ke atas gitu loh itu secara lebih praktis dan kita bisa sambil ngerjain yang lain kalau ada pesanan dari customer easy ya oke aku juga yang bikin hasilnya lebih silky shiny splendid murah roastingan bagus BTW ada gua ada kerekomendat atmosphere roastery menarik Nah tadi kan kita sempat bahas ini ya tadi yang kita pakai kopinya ini ada dari Kemenadi banana coco eh kalau buat selera pribadi ya buat selera pribadi yang peminum kopi third wave gua tuh lebih suka ngopi yang medium city rose Oke sedangkan dari Kemenadi ini dia nggak bisa request ya karena ini bulk bikinnya dan ini kan grade-grade dua ya kalau kita lihat di bijinya ini grade-grade dua dia ya bijinya sekitar enam milih soalnya Oke biji enam milian grade dua otomatis gimana caranya terus bikin si kopi yang medium to dark ini iya cenderung agak sedikit semalahan medium to dark ini rasanya lebih ke medium City ya solusinya adalah ya gua campur sama Ross bin yang medium ini medium medium yung-yung-yung medium yang v60 oke ketemu sama medium to dark alhasil ketika mereka fusion di dalam grinder ini ya di dalam grinder ini otomatis dia rasanya tuh tidak sedar itu loh makanya kalau kalian lihat si kopinya nih ya tidak dark juga hasilnya gitu loh cukup cerah gitu loh padahal kopi yang medium to dark yang cukup dark malahan itu malah bisa dibilang yang dari Kemenadi tuh sayang kalau nggak didikin medium City sebenarnya karena aromanya cukup unik sebenarnya itu agak-agak kulit pisang gimana gitu Om atur flow lu waktu pouring kalau kanvasnya nggak jadi rada susah memang gini nih apalagi gua tuh kan baru belajar espresso itu dari tanggal 5 April ya 5 April 2021 Oke itu bener-bener baru belajar baru beli mesin dan lain sebagainya jadi eh puring flow ya kan jarak steam aja jarak steam lagi jarak tip milk jug sorry mana sejak tadi oh ini dia jarak tip milk jug ke ini ke apa permukaan kopi permukaan espresso itu juga masih sering salah ya kan kemudian wigglenya kadang keselingan terlalu cepat jadi enggak jadi peten yang bagus bikin love aja enggak kontras tapi enggak apa-apa nanti apa namanya seiring waktu nanti lama-lama bisa ya yang penting tidak berarti latihan sih sebenarnya karena kemarin sempat kehabisan kehabisan biji kopi parah kemarin tuh ini makanya karena baru ada dateng ini kita pakai ya jadi baru bisa latihan lagi hari ini beneran parah karena gue tuh emang orangnya gini ya sebenarnya kalau bukan karena full Arabica pengennya agak milih sih ya ya bisa aja gitu dulu pakai latihan ngopit ya hari bisa aja sambil bikin latihan Oke BTW perlu diingat Wih Kakak Tawa kopi Yoma Yoma DTW apa namanya request saya sama Kakak Tawa sudah dibikin ya siapa YRP kemarin kalau nggak salah ya belum ya Oh belum belum baru Aeropress KW Aeropress KW sama Aeropress beneran Kakak Tawa kopi jangan lupa ya YRP Prismo yang beneran eh sorry sorry Prismo Ori fellow out eh fellow fellow Prismo Ori sama YRP Prismo ya nanti di bikin ya eh Prismo Prismo KW sama Ori bedanya apa terus nanti nanti ditukar nanti si Prismo KW taruh di Aeropress ori si Prismo Ori ditaruh di Aeropress KW kayak gimana tuh hasilnya tuh nih ide 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 itu fiasnya gede lho nanti lihat aja jadi bagus nih Btr perlu diingat Om Waduh baterai low tapi nggak apa-apa sampai habis aja ya sehabis baterainya ya betul diingat Om semakin kecil dos bruitime harus semakin kecil memang apalagi kalau misalkan kita main single ya ya kan di tujuh gram dengan grand size menurut gua terlalu overrated lebih baik ngajar kors gerai tapi event flow sama presen bener betul sekali gue sangat setuju ini ya makanya nanti kita akan bahas sedikit di masalah itu itulah kenapa di sini gua beli Grander Espresso yaitu ld-019 nanti ada ada satu lagi Grander memang recalanya punya tiga tempat Granders juga sebenarnya ada satu lagi Grander yang akan lebih akurat ya karena dia akan main di makro adjustment nanti akan kita bahas di situ kenapa nanti kita main dos yang lebih besar sedikit lebih kors karena nanti sudah dijawab di komentar dia dia lebih event flow saturation karena nanti si copy itu sipak itu bener-bener ke ekstrak secara keseluruhan karena kalau grinder begini ya sih kita mau contohin kayak gitu agak sulit karena nanti banyak lamping ya nanti tenang-tenang nanti kita kita bahas nanti ya kalau udah beli kita lihat lagi ya saya baru dua minggu pakai Milesto m19 m3 Alhamdulillah baik saya cuma masih belajar jos bisa dibilang Milesto itu adalah mesin yang kan Gorong lah ya enggak mungkin salah event kalau pun dia milesto yang seri vibration pump vibration pumpnya juga vibration pump gede kalaupun dikasih apa namanya dikasih selang aquarium itu pun sebenarnya bisa narik air dari galon sebenarnya cuman harus selang yang kecil ya nggak boleh selang gede nggak ngangkan nanti karena bukan Rotary Bang apa aja channel YouTube favorit abang yang bahas soal kopi bisa share ya yang jelas sih James Hoffman ya James Hoffman jelas karena sudah wak-wak ya Om Miki tentu saja Om Jasin apa sih SSG kopi channel Oke kalau itu yang lokalan ya kalau luarnya apa ya artisti kopi rastery seven miles ya kayak gitu sih soalnya kalau cuma nonton-nonton doang nonton-nonton doang sih sebenarnya enggak enggak afdol ya paling bagus itu beli mesin praktekin dan enggak cuma nonton-nonton baca kalau perlu gitu loh baca karena sebenarnya banyak banget yang kalau kalau kita mau baca enggak harus nonton video itu banyak banget ilmu yang kita dapetin soal espresso terutama karena literatur soal espresso tuh luas banget gitu loh itulah kenapa semenjak tahun ini gua supaya memutuskan untuk belajar espresso harus gitu loh makanya kemungkinan tahun ini adalah tahun yang pengeluaran gua paling besar tahun ini karena kemungkinan besar gua akan beli mesin espresso lagi kemungkinan gua akan nambah grinder lagi kemungkinan gua bakal ya bakal ngeluarin biut banyak lah buat belajar espresso nanti gua akan bagi tentu saja ilmunya yang gua apa namanya pengalaman yang gua dapatkan gua bagi tentu saja tenang ya ya Oh ya Om atmosfer roastery gua sukanya bisa direkos profilnya sama murahnya ini ini itu ya saya butuh itu ya murah dan bisa request itu baru good shit sama itu bro mesinnya prefer vera TV atau gemilai Bang sama aja vera TV rogemilai jen ya kalau kita ngomong 3605 sama aja walaupun penyakitnya sama ya sama penyakitnya ya even vera TV roh Hai sama penyakitnya sama jen kalau misalkan ini sudah longgar kayak gini ya tipis-tipis ya tuh kayak gitu tuh eh ya jadi harus padatin ke belakang baru dia nggak netes ya sama penyakitnya sama jen Oke sama gemilai sama ya sama penyakitnya pun sama makanya untuk mesin rumahan kayak gini ya sebenarnya nggak 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 pantas kalau kita paksa dia buat komersil nggak pantas kalau kita pakai dia jualan sebenarnya ah walaupun konsep gua gini sebenarnya kita beli mesin murah itu kita jualan sampai rusak Hai karena masalah ya kan rame ya udah rusakin aja rame gitu loh habis itu kita beli mesin yang bagus sana bis itu kan ketutup karena rame iya kan pakenya berusaha gue karena gini Bro kalau enggak mulai kapan mulainya iya kan kalau enggak mulai kapan mulainya karena kalau kita cari alasan untuk nggak mulai itu kita bisa dapat 1001 alasan coy tapi kalau kita nyari alasan buat mulai itu sulit alasannya ah mesin ku belum mesin komersil nih ah mesin ku termoblock nih ah mesin ku belum boiler ah mesin ku belum apa namanya belum belum boiler 6 liter belum rotari pam ya kapan punya duitnya kalau kamu mulai cowok ya nggak papa beli dulu pakai sampai rusak beli mesin boiler udah udah kalau udah rame beli mesin boiler gitu loh ya kan mulai dulu enggak ada masalah rusakin aja pakai rusak aja ya Bang kalau kalau satu hari sampai di Kuala Lumpur kasih tahu saya bahwa coffee shop yang bagus-bagus disini siap thank you emang sebenarnya ada rencana ke Kuala Lumpur mudah-mudahan 2022 ya karena emang ada urusan bisnis juga ada bisnis trip juga ke Malaysia eh ayah mudah-mudahan ya tahun depan ya Sama nanti mungkin kalau temen-temen mungkin ada yang tinggal di Kanada yang mungkin bisa gua repotin mau kasih tahu ya nanti tak repotin nanti ada rencana ke British Columbia kalau enggak ngevonline urusan bisnis urusan bisnis ya kalau bisa direpotin kalau enggak nggak papa ada teman juga sih sebenarnya nyari-nya kok direpotin ya Oke sekarang ya kita bahas mesin gak usah dipermasalahkan desain espresso aja nggak boiler dan bisa dibilang lebih bagus tesla dia tesla yes karena kalau kita ngobrol soal arogansinya Scott Rao yang kemarin mesin yang enggak punya yang enggak komputerisasi seperti design itu dianggap dinosaurus ya kan itu arogan banget sejadinya sebenarnya ya Apakah si desain espresso mesin bisa dibilang lebih bagus daripada boiler murah ya bisa karena termobloknya pun termoblok gabungan abal-abal pompanya misalkan dia pakai Vibration pump ya iya sih ya Vibration pumpnya juga bukan abal-abal sekelas milis tuh paling enggak ya kan even better mungkin lebih bagus lagi gitu jangan disamain lah sama yang begini ya Vibration pumpnya beda jauh kualitasnya Oke nah ini udah habis ya komennya ya kita lanjut lagi bahas kalau misalkan ada pertanyaan lagi nggak papa ini ini nyantai kok maksudnya nyantai karena biasanya kalau habis hujan itu nggak banyak customer kalau habis hujan itu disini apalagi mau hujan lagi karena disini hujannya sebentar-sebentar gitu loh hujan berhenti hujan hujan lagi habis itu jadi orang males keluar jajan gitu loh jadi ya nggak papa sambil nyantai ngopi aja mau gua ya kalau ada pertanyaan segala macam dikomen santai aja pelajari teknik dan variable spesor aja sih Iya betul intinya mulai dulu kalau nggak mulai kita punya 1001 alasan buat nggak kita mulai kok ya yang penting satu sih sebenarnya kalau tak bilang ya grinder udah cukup oke sama basket basket kalau kita sudah ngerti yang masalah apa nanya teknik resepi espresso dan lain sebagainya kalau basket masih pressurize itu rasanya akan sulit dapetin kopi yang bener-bener enak rasanya sulit banget sekali loh serius makanya utamen grinder ya grinder sama basket and pressurize deh dua itu dulu deh Oke kita masuk ke bahasan selanjutnya ya manual Ayo kita bahas di perbahasan grinder ya grinder mahal versus gender murah Oke kemarin pas gua apa nanya live di channel gue satunya udah bilang nah wih mahal banget Bang rendernya enggak bro Latina ini 600 n even ini feima ori ya ini terus berender murah loh serius murah ya ini one fine LD 19 murah walaupun kalau kita ngobrol soal mahal dan murah itu relatif ya karena mahal mahalnya orang atau murahnya orang relatif tapi kalau misalnya kita kita bandingkan dengan grinder yang design ya grinder yang paling oke itu ya paling nggak harganya di atas tiga sebenarnya ya gc 700 jx700 ya jx700 jx700 itu kan harganya berapa 599 ya 6 juta rupiah ya kalau versi 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 Indodara namanya fgm 700ace ya sama-sama jx700 sama ational tersebut Welcome kalau dari rekomendasi teman-teman rekomen apa namanya akselnyaינida JPW lebih bagus karena jx700 yang mengang JPW kalau FGM ya tapi tapi dengar-dengar JPW lebih bagus after sale karena kalau grinder kita bermasalah nanti ditukar sama grinder baru dulu sampai kita selesai service jadi enggak ada waktunya kita tutup toko tetap buka itu yang bikin plusnya ya walaupun nanti di harganya relatif di indotara sama JPW ada perbedaan harga beberapa ratus ribu rupiah tapi itu worth it sih worth it ya dengan after sale yang diberikan worth it kalau di love latte blend coffee beans yang bikin espresso itu diblend sama atau ditukar-tukar jadi gini bro di love latte ya di love latte itu sebenarnya kita tuh lagi pengen rapin setiap minggu tuh beda kopi karena gini ini kan kemarin karyawan udah tak berhentiin ya karena karena semenjak PPKM ya jadi agak males juga kalau ada karyawan semenjak PPKM jadi enggak bro kalau sudah dekat normal nanti kalau sudah benar-benar agak cukup normal orang-orang udah pada masuk bank udah rame di sebelah kantor-kantor rame ya pasti ada karyawan lagi karena disini jadi sekarang kita yang punya yang jaga ya bisa aja kita setiap kali ganti beans kita kalibrasi sendiri ya gitu kalau karyawan disuruh kalibrasi nggak bisa bisa tapi kalau kita training dia jadi barista yang jadi masalah ini ya kita kita apanya kita memperkerjakan orang disini itu jadi karyawan bukan barista jadi di trainingnya tuh cuman pakai mesin cuman makanya doang tapi nggak di training nggak di training bener-bener sampai kalibrasi dial in dan lain sebagainya enggak kayak gitu nanti ada waktunya sih ada waktunya kita benar-benar nggak training orang jadi barista ada tapi intinya di love hati itu ada rencana kita menerapin setiap minggu itu beda kopi supaya orang nggak bosan ngopi ya anggaplah anggaplah ya minggu ini kita pakai tapi ini kita ngobrol soal single origin ya hari ini aja yang pakai blend sebenarnya karena karena kita dapat bins yang dari Kemenadi itu medium to dark which is saya pribadi tidak suka kopi yang gelap-gelap makanya diblend sama kopi medium supaya arah rasanya ke medium City kayak gitu sebenarnya kalau tetap kalau dapat bin roh aros bin yang medium ya udah kita single origin aja karena akan lebih konsisten hasilnya dari shot-to-shot Oke nanti lagi eh eh kepencet 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 oke nah ada ada yang komen gini apa apa enggak bagusnya kalau misalkan kita buat ekspresi itu konsisten aja Bang ya satu bins terus gitu ya enggak ada masalah sih sebenarnya cuman ini kan kita lagi lagi provok kita lagi nyari proof of concept gitu loh bisa nggak seperti ini itu kita terapin gitu loh di Lombok ya karena ini kalau diterapin di Medan di Palembang ini berhasil gitu loh berhasil tapi kalau di Lombok nggak tahu makanya kita masih nyoba apakah nanti akan pakai single origin terus nantinya bisa jadi kayak gitu kita single origin single origin dan kalau bisa grade 1 ya supaya nanti binsnya itu enggak beda-beda density enggak ada yang pecah enggak beda-beda ukuran jadi si grinder pun kalaupun kita akhirnya murah-murah hasilnya ya tetap lebih konsisten daripada blend sekarang gini gua kadang agak-agak agak heran gitu dengan orang yang bikin blend 7030 heran kenapa bisa heran kayak gini ya kalau ini misalkan ini tempat kita shake ya bins Arabica 30 Robusta 70 memang di judulnya dia mau bikin gold krema ya Bro krema itu pahit orang minum tuh minum tuh minum kopi bahwa minum krema ke satu ya yang kedua kalau misalkan 30 ya 30 terus diputar kita mix kita ambil scope misalkan oke sorry ya oke ini kita misalkan pakai scope ini pas kita narik Fred bisa nggak kita jamin konsistensinya sama nggak bisa kan karena cuma 30 cuma 30 persen misalkan Arabica 30 persen terus kita nyerok kalau misalkan keambilnya Robustannya doang gimana bermasalah kan nggak konsisten kan 7030 why why bikin rasio yang aneh untuk bikin coffee blend why nggak masuk akal ngerti nggak sih kalau 50 50 oke lah ya 50 50 oke lah ya mungkin kita sekali nyerok tuh mungkin kita bisa dapat rasio 55 65 tapi kalau 30 70 atau 20 80 Bro kita nyerok itu bisa dapat robusta semua belum tentu Arabik aja kena ya kan ini malah ngeren ya kan aduh ada alasannya kenapa gua single origin walaupun nanti secara tampilan secara view kita lihat apa namanya uh kremanya nggak tebel gitu ya kali emang minum krema kan minumnya sp sebuah krema kalau mau full krema mah robust aja full nggak usah pakai Arabica ya kan malai gemilai blend blend sapnya itu makanya gua anti blend yes yes sebenarnya kalau bisa dibilang bukannya anti sih kalau gue pribadi ya tetapi lebih prefer full Arabica why karena gini Arabica secara dia ditanam ini kita kena agak panjang sedikit ngobrol ya ini sambil tak cas deh ya ini karena ternyata 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 banyak yang nonton padahal nggak ngarepin banyak yang nonton karena ini kan channel baru-baru apa namanya baru 500 subscriber ya kalau channel channel gua satunya 40.000 ya pasti rame nonton sih obrolan tentang biji biasanya rame karena biji anda itu diobrolin oke oke malai gemilai sikat gemilai 3200 d nya atau pesan vera tv rc300 3200 d sama aja kalau misalkan posisinya posisi posisi-posisi kalian sekarang di malai ya belinya gemilai ya karena vera tv rc300 di malai fata vera tuh khusus punya indotara aja barangnya sama aja sebenarnya sore ini baru bisa diam nih ah ah oke nggak gerak nih Oke sama aja nah tapi harus diperhatiin karena karena dia dual boiler d ya d itu dual boiler karena dia dual boiler maka harus diperhatiin listriknya 3200 d itu kalau enggak salah 2600 Watt bener nggak sih 2600 Watt kalau misalkan kita pakai mesin yang 2600 Watt kita punya kulkas kita punya freezer kira-kira berapa Watt kita punya kedai paling enggak pakai 4000 Watt 5000 Watt gitu loh ya Nah kalau misalkan kedai kalian kayak gua nih tempatnya ya 2500 Watt maka mungkin gua akan saranin kalian pakai mesin yang heat exchanger why secara teknis secara teknik sorry sorry miring secara teknis ya dia dual boiler heat exchanger dual boiler secara teknis tetapi karena posisinya dia ada boiler di dalam boiler contoh ya contoh ya ini boiler ya ini boiler ke grup head Oke jadi airnya itu airnya tuh akan beda ini air yang ke grup head yang disini air yang untuk steamer nah karena dua-duanya di bahannya koper tembaga maka dia cuman butuh satu satu elemen pemanas jadi dual boiler yang Watt nya lebih kecil pakai heat exchanger heat exchanger maksimal yang paling gede kita lihat itu cuman 2000 Watt cuman 2000 Watt rata-rata berapa Watt 1550 Watt jadi kalau di tempat yang 2000 sampai 2500 Watt disini pakai mesin heat exchanger mau grindernya banyak ada empat juga tetap bisa mau ada mau pakai apa namanya mau pakai kolkas mau pakai freezer tetap bisa kayak gitu ya live-nya di save ya nanti bisa ya cuman ini karena channel ini belum 1000 subscriber nanti dia akan kemungkinan kita akan ke private dulu setelah ini si live-nya kalau misalkan di channel gue satunya yang udah 40 udah otw 40.000 subscriber ya kita nge-live dia langsung otomatis publik hasil save-nya aturannya YouTube sekarang kayak gitu tapi nggak apa-apa gue yakin kok channel ini akan 10.000 subscriber segera kok karena disini kita bahas hal-hal yang jarang dibahas Indonesia maksudnya gini contoh ya yang kita bahas kemarin yang dibahas adalah kalibrasi basket ya channel mana yang bahas kalibrasi basket sedangkan kalibrasi basket itu sebenarnya ada dua cara oke kayak yang jelasin kemarin sama cara satunya lagi untuk untuk apanya cara cara yang kedua itu adalah nih gua kasih buatnya nonton ya gua kasih tahu cara yang kedua kalibrasi basket itu kita ngukur si copy itu seberapa ngembang sampai ketemu sama shower screen kayak gitu itu cara kedua itu untuk menghindari choking nantinya hasil ekstrasi ekspresonya akan lebih maksimal cara kedua oke channel satunya apa Bang kotak visual udah 35.000 subscriber ya nih kotak visual otw 40.000 subscriber tinggal channel ini aja harus segede bang lokasi saya mau pesan kopi saya juga kita segera barista maksudnya nah itu tuh kotak visual tahu kan yoi yoi itu untuk itu kempel teknik untuk taktikal posisi di Surabaya sih jika dikerut anti kerut tadi bocor cambo divit berarti bijinya tadi kita sempat bahas Arabica versus robusta ya tapi aduh kita judulnya live-nya kita bahas grinder malah bahas biji emang biji yang dari hari-hari tapi itu emang dicoba ya kita karena gini biji yang indonesia sekarang karena biji kopi Indonesia itu sebenarnya unik-uniknya kenapa rata-rata biji kopi Indonesia itu adalah biji kopi luar yang dibawa sama penjajah cuman kita karena ditanamnya di Indonesia di tanah vulkanik masuk maka hasilnya beda tanah vulkanik itu menghasilin biji kopi yang lebih spicy jadi ada aroma nutmeg aroma pala contohnya di Flores Bajawa ya kemudian eh itu tadi juga sajang itu juga ada agak spice sedikit ya rasanya ya itulah biji Indonesia cuma nanti kita akan bahas biji-biji seperti itu nanti ya untuk demennya minum kopi sama air nggak untuk demennya minum kopi sama teh karena sudah menjadi sudah menjadi tradisi ya karena orang Arab jamaah ya itu minumnya dua gawa sahih kopi dan teh oke Hai Bang lokasi saya mau pesan kopi saya juga barista maksudnya kalau mau pesan kopi Surabaya mana saya mau ke sana untuk saya kopi teh air butih yoi Surabaya Oke lanjut lagi ya berarti ya kalau masih tetetet Oh salah pencet kemarin nih atau berhenti live-henti lagi seru Oke tadi kita sebab sampai mana tadi si grinder mahar sama pengen murah ya grinder yang setabila tadi grinder ini termasuk grinder murah karena grinder yang bisa bukan yang good sheet itu rata-rata di atas tiga juta kalau kita udah ngobrol soal grinder yang bagus even itu tuburnya tuburnya tubur kecil 54 mili harganya paling enak juta kayak gitu contohnya kita ngobrol soal euro kaman wali euro kasih lensio atau euro Camion ya rata-rata di atas 6 juta harganya walaupun bernya baru masih 54 mili kalau kita ngobrol kayak tadi misalkan jx-700 versus fgm-700 ac masih cuma beda after-sale kayak gitu apakah good-good kalau udah good sheet itu di atas 6 juta grinder kalau misalkan kalian punya budget yang di atas 10 juta gua saranin saranin banget belinya measure ya karena pengalaman pribadi temen-temen yang punya cafe yang pakai measure jarang trouble jarang trouble even itu measure mini ya measure mini jarang trouble enggak harus jol enggak harus super joli sih kalau berdua kalian major super joli terlalu mahal beli measure mini seri B itu kelar urusan itu 7 jutaan nggak salah Oke Bang bahas manual espresso dong khususnya represo dong kayak gini ini nih gua punya sedikit pandangan soal rokpreso ya Kenapa gua agak kurang menyarankan pakai rokpreso ya sebenarnya gini rokpreso itu kan seperti lever machine ya yang mana pressure yang dihasilkan itu betul beli flare lebih lebih oke atau 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 beli mesin pompa aja kayak gini kalau wattage nya kuat tetapi kalau misalkan nanti rame gua jauh 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 lebih nyaranin pakai mesin jangan manual espresso ya ada alasannya manual espresso buat dirumah aja kayak gitu karena gini rokpreso kita ngobrol ngobrol soal rokpreso aja ya walaupun di channel nggak pernah dibahas bukannya berarti gua nggak tahu karena kan teman gue juga punya teman-teman gue juga punya ya rokpreso itu ada trouble bocor ii di masalah banget bro ini vera tvro 3605 dari April dari April dipakai jualan sampai hari ini bulan apa nih November belum ada trouble rokpreso teman gua begitu rame sedikit rame sedikit jebol bocor dan gua tetap sama Adel jalan ke di ini ya nggak usah disebut ini nama nyebut merek nanti sorry sorry nyebut merek nanti lupa live lagi kan gua jalan ke salah satu kedai cafe yang pakai rokpreso ya tak bilang gini taruhan ini yang yang pakai rokpreso pasti yang punya saya bilang gitu Oh nggak mungkin lah karyawan lah orang jaga kedai karyawan eh nggak percaya tapi langsung cobain aja hanya Mas Mas yang punya ya Iya tuh karena apa kalau kita pakai manual ataupun lever machine profilnya itu loh profilnya tergantung tenaga Oke kalau yang punya cowok dia kalibrasi pakai rasanya dia terus karyawannya cewek bro ototnya beda ya kalaupun dia juga yang tiap hari karena dia bukan mesin tarikannya setiap kali narik itu beda beda cerita kalau kita pakai mesin kalau kita ngobrol soal presur profil lah ya kita modal sikit lah ya modal sikit bolehlah kita beli mesin yang LPP low flow pressure profile sekalian kayak gitu kita prosok presi profiling tetapi karena itu mesin dia akan konsisten terus rasanya ketika bukan kita ngebru Nah itu akan jadi jadi masalah kalau misalkan tidak konsisten itulah kenapa salah satunya rokpreso enggak enggak tak saranin ya beli mesin gini Rp2 juta doang Rp3 jutaan kayaknya lebih worth it pakai mesin gini deh ini pendapat pribadi ya tapi kalau misalkan punya pendapat lainnya silahkan komen ya mungkin mungkin kita saling sering bisa ah greener kova berganti punya latina plus lu yang lebih bagus mana eh kova seri baru itu kan udah sama-sama murahnya ya walaupun nanti si si gulungan yang disini ini kan ada kumparannya di belakangnya ini kelihatan nggak jari saya ah jari-jari di bagian ini ini kan ada kumparannya nah di bagian gulungan kumparan itu kalau yang punya kova atau murahnya walaupun desbaru ya walaupun tenaganya lebih besar si dia pakai lilitannya bukan timah asli eh buatin asli bukan bukan tembaga asli tetapi timah diwarnain jadi kalau misalkan kita kasih burset yang lebih tebel maka nanti bebannya lebih besar contohnya nanti kita taruh SSP 600 n kan berarti 60 mili ya bener nggak sih model model 60 mili enggak salah ya 65 65 65 64 60 kita pakai SSP yang lebih-lebih lebih tebel maka nanti otomatis akan lebih besar dong bebannya takutnya malah si mesinnya nggak kuat kalau misalkan Latina atau FEMA kita terkasih NSP bar masih masuk akal karena kena kuat ya nggak sih ini kayaknya loh ya karena belum tak coba karena belum beli ada rencana mau nyobain SSP bar yang red ada rencana tapi belum 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 bisa komen terlalu banyak karena belum 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 nyoba Oke lanjutin ya level machine lebih versatile daripada pam jelas kecuali mesin lu desain Espresso yes karena bisa-bisa pressure profile dan flow profile lalu gerasnya jelek juga lebih aman daripada mesin palm Iya 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 kalau ini kita kalau ini kita ngobrolnya si level machine yang piston ya Bang tapi dua boiler dibanding HX apakah lebih stabil dan lebih cepat Bang lebih cepat gimana ya kalau kestabilan dari kestabilan dari suhu anggaplah kita punya flow order cepat sekali ya karena rame sekali amin amin cuan tentu saja boiler double boiler Kenapa kalau misalkan kita pakai HX itu kan rata-rata rata-rata satu setengah liter ya atau paling gede tiga liter kan boiler HX rata-rata satu setengah liter tiga liter artinya apa kalau ini ya tiga liter anggap tiga liter lah enggak salah Expo bar contohnya explore satu setengah liter ini totalnya setengah liter ada boiler lagi di dalam yang yang apanya yang volumenya lebih kecil otomatis kalau kita misalkan flow ordernya rame kita bikin terus sampai banyak kap dalam satu kali jalan itu ya bisa 10-15 kap itu ada kemungkinan suhunya akan turun karena dia akan harus narik lagi air dingin kayak gitu ya ada kemungkinan suhunya agak turun nanti-nanti di kap-kap selanjutnya kalau misalkan kita pakai boiler yang besar makanya tadi kita bahas ya kalau bisa kalau misalkan komersil why not beli mesin yang boilernya enam liter paling enggak karena itu kalau kita hantem yang untuk kelas event kelas event ya kelas-kelas acara besar yang satu hari bisa 200-300 kap itu tetap akan konsisten bro tetap akan konsisten karena dia enam liter kayak gitu karena secara secara thermal dia lebih stabil ibaratnya gini ya air panas yang ditempat lebih lebih kecil itu lebih cepat dinginnya daripada air panas yang ditempatnya lebih besar kayak misalkan sama-sama 100 derajat ini akan lebih cepat dingin daripada ini kayak gitu loh anggaplah ukuran permukaannya sama ya misalkan gitu misalkan kalau kita ngobrol secara fisika ya karena volume volume tuh return volume itu bakal return energy oke jadi kalau bisa misalkan mau beli HX nggak ada masalah otok komersil yang enggak terlalu rame anggaplah satu hari 100 kap oke tapi kalau udah sampai 150 ke atas kayaknya tetap harus boiler kalau bisa kalau bisa apanya kalau bisa 6 liter minimal saran gua beli flare aja ropreso jelek sputtering yes kita udah dibahas ya bocor berabik udah bocor eh sebenarnya si flare pun juga seperti itu tapi kalau tak sarannya tetap memang flare pro flare 58 ya yang paling jarang masalah sampai saat ini flare 20 sama flare 58 kalau player signature yang awal yang klasik itu kayaknya masih masih rawan bocor juga kalau misalkan tinggi orderan oke makanya flare bagus tapi warflownya agak ribet ini ya makanya sangat disarankan kalau bisa flare 58 ya biar agak kayak mesin ya kayak gitu cova dinamo perlu diulang diulang sepertinya ya kalau misalkan punya lilitannya nggak apa-apa har dililit ulang aja pakai apa nanya pakai tembaga gitu kan karena dia yang bikin jelek itu sebenarnya si cova dan murane walaupun nggak bisa disamain malah Cina ya karena itu grade-nya udah 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 mendingan daripada adalah Cina yang tak bahas itu cova murane quiz ya tiga itu si motornya lebih kuat dinamo apanya magnetnya lebih kuat walaupun dia murahinnya dililitan lilitannya bukan tembaga asli justru itu kekurangan si Latina tenaga kebesaran burnnya jadi overpower alhasil banyak fans enggak salah enggak tapi kalau misalkan burnnya itu kalau kita pakai bijinya full arabica sama burnnya itu kita pakai bur yang sekelas measure fansnya fans distribution nya lebih-lebih-lebih terlata sih sebenarnya cuman kita ngobrol latihan ya nggak bisa disamain ya gelinder murah Masian biotennya tuh sebenarnya masuknya pencoba beli Rtm 3603 3605 baru berapa belum ada trouble aftersel peratih kata-kata berapa gimana apakah mesin mereka rusak karena kesalahan user ini dari April bro Ftm 3605 dari April sampai sekarang belum ada trouble kayak biasa aja tapi permasalahannya cuman di ini di steam klopnya agak-agak longgar udah itu aja sih sampai sekarang ini pertanyaannya kayak gimana makanya buktinya kemarin ada yang komen kok apanya nggak bisa backflash artinya kan dia salah satunya permasalahannya karena dia nggak invest ke deterjen espresso ya itu fatal mesin espresso bagus dan murah harus tetap punya deterjen espresso Oke 303 sama 305 kayaknya sama aja secara jeruan sama aja kayaknya Apakah sudah sudah di upgrade mungkin saja mungkin saja 3603 di steam nopnya mungkin sudah ditebalin mungkin ya stopernya sudah dibagusin dan lain sebagainya mungkin mungkin belum beli jadi belum belum bisa komen bentar gambar teridi jadi Minecraft ya Indy home nanti tunggu deh tuh di Sleman itu harusnya udah udah masuk bisnis nanti hard grinder kweburnya lebih karena unimodal daripada Fema menurut gua lu di dialing dikit dan dimot yes 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 jadi takutnya nanti kalau misalkan lacina ya terutama dia pakai grinder yang bawaan aja yang udah misalnya men eh yang enggak terlalu uniform bernya itu aja bisa macam macet apalagi kalau misalkan bernya diganti yang ber yang lebih tebal lebih bagus kayak SSP apalagi SSP red karena kayak dimaksud power to speed lebih ke ini lebih ke torsi lebih ke torsi makin besar power makin masa besar speed itu juga bisa-bisa-bisa walaupun nggak mesti sih walaupun kalau misalkan kita bilang grander torsi itu kan mainnya nggak sampai di 1200 RPM ke atas sih kalau gede torsi ya walaupun banyak render yang torsi plus speed contohnya kayak apa namanya FGM FG sorry makuinos makuinos 6565 T ya nah itu speed plus torsi 1400 RPM oke nggak bisa perbesar korsi juga kalau power look kurang mending slow feeding aja yes slow feeding lebih baik supaya lebih konsisten grand size-nya Oke ini kan adalah T60 dipernya ada gemuknya Bang kopi nempel itu kalau dibesikan perlu dikasih gemuk lagi nggak Bang enggak 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 perlu tapi kalau misalkan punya gemuk yang apa nanya gemuk yang apa namanya food grade boleh aja nggak ada masalah oke latina T6 T60 itu samanya sama kuis sama kuis N500 oke kalau misalkan penasaran karena itu juga rebrand rebrandnya latina sih kuis N500 itu sama sama malatina sama persis kalau yang khusus seri 600 N dia pakainya Fema kalau khusus seri yang T60 dia pakai yang khusus seri T ya dia pakai apa tadi kuis untuk seri espresso grinder dia pakai lingdong kasih tahu pabriknya semua biar punya pilihan ya biar punya pilihan tapi kalau misalkan nyari after sales biasnya Maharaja silahkan karena bagus after sales Maharaja ini kalau misalkan nantinya ada permasalahan sama dia di cover sampai apa sampai benar-benar selesai free gitu istilah kita nambah uang sekitar ratus ribu tapi buat after sale yang oke kayaknya worth it aja gitu karena grinder itu adalah long investment investasi panjang bukan investasi yang sekali beli-beli lagi besoknya oke di atas preso siapa tahu ada yang mau sponsor di channel di Oh boleh-boleh ternyata Vero FGM 800 Aceh itu bagus nggak Bang buat espresso thank you bagus-bagus bro cuman gini 800 Aceh ini kemarin kebetulan temen ada temen yang beli baru bikin cafe eh untuk Grand quality 800 Aceh sama ld-05 ini kan beda-bedanya sekitar dua kali lipat ya soal speed mirip ya lamanya grinding kalau misalkan penasaran berapa lama gerendinya nih kalian bisa tonton di awal video ini pas baru bikin baru bikin ini barunya spreso Oke selama itu grindingnya bisa sampai sekitar 18 atau 16 detik itu cuman bikin eh 18 gram oke artinya Grand kecepatan grindingnya define di spreso size itu cuman satu gram per detik dong beda cerita kalau kita ngobrol sama gerender lebih gede contohnya FGM 600 AD atau 650 yang mana itu kecepatannya bisa 3 gram per detik kayak gitu hampir setara sama mazer kualitasnya bernya juga hampir setara mazer pakai italmil ya pakai titanium bur ya dengan harga segitu dengan kualitas gitu sih bagus banget sih sebenarnya nanti kita coba beli kita coba beli ya oke dan ini satu lagi kalau soal speed mirip kalau yang masalahnya clamping lebih clamping ini lebih clamping ini walaupun sama-sama grindernya 54 mili ya tapi lebih clamping masih lingdong LD19 dibandingkan FGM 800 AC lebih lebih rata lebih konsisten cuman ada clampingnya masian ada clampingnya masian itu sama jeleknya kalau misalkan ini pribadi ya FGM 800 AC itu ada kuncian bro ya kita contohin ya sama ini bedanya ya ini ini ada kuncian jadi kalau misalkan kita posisi lepas ya udah kunci aja nih tinggal diflintir nah udah ini nggak akan nggak akan geser lagi gitu loh oke itu udah nggak akan geser lagi beda sama FGM 800 AC yang mana itu gampang gesernya takutnya 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 kalau misalkan kesenggol sama karyawan ya kalibrasi lagi bro itu yang tak takutin nantinya kalau kita percayain ke karyawan ya kalau ke kita pribadi mah nggak ada masalah kan kalau memang mau allrounder dan isinya sepakai well home CD series aja well home CD series itu bukan yang conical tuh buat sih coba dijawab ya di komen kalau enggak salah conical ya kalau agree kalau gue pribadi sih agak kurang ini kurang suka sama karakter rasa conical karena karena kan dia conical itu ya kayak gini ya jadi si biji kopi itu kegranya panjang gitu loh jadi sampai bawah tuh banyak paint terlalu bertekstur hasilnya gitu loh agak gritty di mulut agak gritty kalau nggak salah ya bener nggak sih conical lupa latemenggo nanti di nanti di ini ya ntar kasih tahu gimana jadinya ya rasanya ya kalau saran gue jangan ambil latina yang espresso series macet eh X60 ODT sama yang Vega itu ya by modal distribution daripada flatbar oke menarik 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 tapi sebenarnya gini loh kalau misalkan punya budget yang lebih nyari grinder yang powernya gede torsinya gede speednya gede fgm600 series fgm600 fgm650 itu di ratarada vero-vero ya itu kencang habis kalau misalkan kita bandingin sama merek yang enggak ada di Indonesia dia berarti maquinos maquinos 65t ya maquinos 65t Titan Yumbur kita umil samalah sama aja cuma beda merek aja ya makinos sama FCM apanya iya sama ada nampak juga sama yang di vero-tivero sama yang yang apa no brand sama aja barangnya sebenarnya cuma nanti yang bedain cuman after sale aja sih fgm kalau nggak salah Maren ada yang sold out ya itu yang 650 yang 600 AD masih def 64 itu kan sikat semua grinder bener sih bener sih cuman jadi masalah kalau di orang beli grinder beli grinder hopper gede dimodif jadi single-dose beli DF64 dimodif kasih 3d print dibikin hopper maunya apa sih orang-orang ini tak pikir kalau butuhnya hopper beli hopper gitu loh kalau beli single-dose ya udah pakai single-dose pakai dimodif-modif segala itu aneh suar dite orang awam adir waduh sama masih awam emang dia bikin hoppernya kemarin kalau dia modifnya kan modif biar lebih gampang makanya sama distribusinya kayak gini loh sebenarnya ngobrolin yang disini sih sebenarnya ada def 64 dibikinin hopper buat apa coi di 3d print hopper itu buat apa nggak ngerti kalau om sampe luta galung kemarin dia bikinnya buat ini ya buat pegangan ini ya portafilter ya kalau nggak salah ya sama pencetan bawah karena desainnya emang kocak sih masa ya pada portafilter ya sorry masa ya tombol tombol onnya dibawah sini kalau kita lihat grander lain-lain kan di belakang mesin atau di samping lah gampang lagi tuh makanya kenapa dibawa portafilter emang-emang nggak masuk akal def 64 desainnya sebenarnya tapi kalau untuk performance bagus sih arti aku isi Olin iya Olin juga sih bisa dibilang bisa dibilang saya malah nyari pompa manual untuk mendorong bisa serbu kopi di grinder ya Nah itu harus jadinya masalah har yaitu apalagi kalau pakai mulut tuh aduh terko fit nanti jadi gini loh jadi gini loh emang kalau yang ditekan-tekan pakai bellows kan ya Emang kalau kita ngobrol soal grinder yang pakai bellow one of the best best itu memang def 64 one of the best bellow kalau kita ngobrol soal grinder yang zero retention event enggak usah gila lah kita ngobrol terlalu retoris zero-retensi itu mustahil sebenarnya paling gak retensi sedikit ya seperti misi ya 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 beli aja yang conical seperti misi gitu loh soalnya dengan def 64 itu kalau kita bilang zero-retensi enggak juga iya kan kalau nggak percaya coba aja coba aja nanti ngegiling-nggiling masih tetap ada di dalam masih enggak kayak misi roh gitu loh misi rohpon tetap masih ada walaupun enggak benar-benar zero gitu loh itu itu cuman bahasa marketing aja kalau berguaya bahasa marketing ya Zero retention Oke apa tadi Grander mahal versi murah ya dari masa versi murah itu yang paling beda yang salah satu motor Oke makanya grinder murah itu rata-rata ringan enteng ya termasuk grinder ini ya ini enteng luarnya ini aluminium apa plastik aluminium ya ini juga termasuk murah ya latina 600 n iya udah metal agak kenal udah metal tapi agak-agak berat sedikit lah ya dan ini kan motornya lebih apa powerful dibanding yang lacina-cina-cina ya karena Taiwan bukan Cina oke tema.tw oke itu yang salah satu yang bedain mungkin adalah motor-motor lilitan build quality spek motor sebenarnya paling paling ngaruh sama Grander mahal versi murah ya pek motor kemudian spek bur karena bur itu juga walaupun sama-sama flat itu beda-beda jenisnya bur sama-sama conical juga beda-beda jenisnya ngomong karena snobby banget bentar-bentar kita bahas pendekar ya bentar ya abis ini ya apa tadi flat ber ya flat ber-flat 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 yang jadi Grander mahal versus murah itu paling ngaruh salah satunya adalah kualitas motor dan kualitas ber kemudian kualitas dari apa namanya dari kelistrikan elektroniknya kayak gitu itu paling ngaruh ya makanya ada kemudian atau di mana-mana tempatnya diproduksi dimana tempatnya diproduksi itu itu juga ngaruh sama QC tentunya QC barang Cina sama Taiwan tuh beda oke barang Taiwan sama barang Itali beda dong beda dong ya walaupun barang Itali kayak kita ngomong Eureka ya Eureka silencio Minion manuale walaupun walaupun dia bernya 54 atau 55 mili enggak tahu lupa dia tetap bisa konsisten kemudian hasilnya ya karena kualitas Itali beda sama yang Cina tuh Taiwan Oke kemudian fitur ada-ada-ada fitur ini beda-beda diskusi deh nanti hilang nanti sosial kredit minus 9 juta apa lagi fitur ya fitur ada grinder yang murah ayang yang murah tuh maksudnya disini 5 juta 6 juta kalau dibandingin sama sama grinder yang speknya mirip pakai bur 64 bisa timer tapi konsistensinya beda nah ini 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 Hei cafe itu beda sama vertivero jauh ya mazer ya beda dibanding sama makinos jauh kayak gitu dari konsistensi konsistensi timing konsistensi gramasi sama eh partnya ya part elektroniknya itu pasti beda Itali sama sama Cina Taiwan bedalah ya gitu itu salah satunya ya sama build quality Oke next espresso versus manual Nah apa sih Oh sorry sorry ini dulu kita bahas ya betul-betul saya baru di sini pendekar itu apa ya malah pendekar saya nyari kayak keren terus bahas pendekar dong Bang menurut gua kopi shop head pendekar cuma demi menutupi kebodohan owner kopi shopnya yes yes karena gini Hai eh gua pribadi gini ya soalnya agak kurang suka juga sama kopi yang kayak gitu jujur aja kayak gitu loh karena semua orang panah noob semua orang pernah memulai semua orang pernah jadi pemula ya lebih bagi pemula karena memulai daripada nggak mulai sama sekali sebenarnya gitu loh makanya kalaupun ada orang datang ke sini Bang boleh nggak nyoba bikin kopi boleh kalau disini boleh-boleh aja besok-besok dia datang ke sini eh pengen belajar kopi nggak ada masalah nggak ada masalah why not gitu loh emang buka resep dapur ya enggak juga sih sebenarnya ya kan kopi mah kalau kit kalau 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 dia kita tahu dari mana kopinya ya itu buka resep dapur cuman kita kalau ngasih tahu juga akan nyari ngasih taunya secara secara ini secara general gitu loh secara generic aja ini kopinya 100% Arabica kenapa pakai Arabica kayak gitu ini kopinya blend Kenapa pakai blend itu cuman cuma kita buka bahasan di situ aja gitu loh kita nggak bilang nih kopinya dari apa kualitas apa apa pasca panennya kayak gimana kan enggak juga ya kayak gayu deh gayu deh misalkan ya sama-sama kopi gayu tapi kalau misalkan full wash dibanding natural itu udah beda jauh rasanya kayak gitu sama-sama gayu beda pasca panen beda natural sama wine beda rasanya jadi kalau pun dia tahu itu kopi gayu kita pakai misalkan ya dia belum 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 tentu bisa sama rasanya juga at least kita ngasih dia pancingan buat belajar kayak gitu lebon dalami kopi gitu loh walaupunnya kita sambil sharing gitu sharing is caring soalnya Bro ya enggak sih pada ekar ya Nah itu sebenarnya malah bukannya bikin ini bukan malah bukannya bikin coffee shop itu jadi lebih jelek namanya contoh kayak sekarang kemarin kan ada orang bilang ekspreso malah jadi viral sebenarnya enggak ada salahnya bilang ekspreso loh contohnya Bapak camel itu juga pertama kali nanya kopi kan bilangnya ekspreso Apakah abis itu tak sindir-sindir kan enggak juga cuma ngasih tahu doang yang bener tuh espresso espresso bukan ekspreso kalau bahasa Itali secara lugowi ya bener kan secara lugowi ya oke sorry logowi secara linguistik kebiasaan bahasa Arab tadi secara secara linguistik yang bener tuh espresso tetapi artinya cowo wii artinya ekspreso apa coba ditanya ekspres kopi ekspres jadi pas si gajia dulu si gajia dulu bikin espresso itu kan masih modelnya modelnya drip ya selama kopi itu ekspres-expres ya secara kopi itu kopi cepat makanya sih ini kan dulu gambarnya orang naik kereta api megang gelas gitu kan langsung ada kopi segitu itu saking cepetnya espresso itu loh karena dia-dia dia kopi siap saji semua kopi siap saji yang di Grand Fresh dulu disebut espresso beda sama sekarang karena dari Itali itu sudah nentuin apa itu espresso jadi sekarang sudah ada standarnya kayak gitu kalau misalkan pasal penyebutan expreso sama espresso sama aja ekspres lebih baik disebutnya ekspres daripada ekspreso kalau menurut gua pribadi kayak gitu loh karena secara bahasa lebih benar Hai emas ada ekspres gak itu bener secara bahasa atau ada espresso gak benar secara bahasa kalau ekspres itu jadi tidak nyampur gitu loh walaupun eh bisa dibilang kayak bahasa adaptasi mungkin kan dulu wordwar karena orang Amerika juga ke Itali makanya sampai sampai ada americano ya kan Oke lanjut lagi ya apa metode seduhan manual favorit Bang sekarang gini kalau kita define 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 first apa manual apa apa yang enggak manual coba coba definisikan apa bedanya manual dan enggak manual deh deh aja dulu deh apa bedanya apakah kalau misalkan kita pakai kalau apakah ekspreso manual bisa manual bisa 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 manual bisa otomatik jadi gini kalau misalkan kita define copy manual sama copy yang non-manual maka kita akan ngobrol kepadanya gigi sabi sabi bahkan kita akan ngobrol manual semi semi otomatik dan otomatik kayak gitu kalau kita bilang manual flare itu termasuk manual bro kayak gitu rok preso walaupun sama saya spreso ya tetap masuk manual bro karena manual kayak gitu manual tanpa listrik enggak juga enggak juga loh Hai flare yang punya pre-heating pakai listrik termasuk manual tapi lo ya mungkin bisa dibilang manual tanpa mesin maybe maybe tanpa pompa ya tanpa pompa bukit mungkin tanpa mesin ya kalau metode manual favorit sampai saat ini cold brew cold brew coffee concentrat maksudnya kopi manual selain espresso cold brew coffee concentrat yang lagi kita bikin sekarang ini ini baru-baru ini udah di-press nih udah di-press abis tinggal berapa tetes lagi nih Oh sampai keter netesnya oke kayak gini nih nanti nanti akan kita bahas ya kayak ini lama banget tetesnya tapi hasilnya ekstraksi kopi yang kencang banget itu nanti apakah bisa menjadi pengganti espresso yes tapi main minimal makanya dua os dua os minimal makanya jadi setengah-setengah kekuatan espresso tetapi karena dia cold brew tentu saja non crema ya soluble materialnya tidak sebanyak espresso yang di-extra dengan air panas dan tekanan tinggi kemudian karakternya memang lebih clean daripada espresso tetapi bisa dibilang pengganti espresso yes sementara tapi nggak bisa benar-benar gantiin espresso 100% jadi walaupun kalau kita ngobrol soal kopsus espresso adalah kunci mau manual mesin semi-automatic espresso adalah kunci ya jadi kalau misalkan dibilang metode manual buru yang paling favorit sampai sekarang tetap ini cold brew coffee concentrate nanti akan kita bahas nanti akan kita bahas HP oke baby love preso mantap baby love preso kayak gimana ya lupa love preso tuh bukannya pakai bukan yang pakai ini ya bukannya pakai apa namanya lupa spuit tuh bukan sih yang pake suntikan tuh bukan sih love preso lupa kalau misalkan untuk manual yang mungkin akan menarik untuk dicoba itu sih si camel tactical udah pernah nyoba tuh pakai aero press aero press kemudian kita agitasi kemudian nanti di depannya kita kasih prismo kayak gitu kalau blue terbaik ya kalau misalkan memang suka karakternya yang tidak tidak se-strong espresso cold brew kayak gitu ya terus apalagi tadi lupa jadinya bahas apa nah ini ini kita bahas sedikit yang masalah cold brew tadi ya kenapa disini pakai saringannya saringan metal yang ini ya kenapa nggak pakai saringan yang V60 kertas kenapa karena karena disini kita pengen ngejar karakter espresso yang mana espresso basketnya basket salingan metal ya jadi sebagai alternatif espresso aja dibikinnya tapi tidak 100% mengatakan espresso sih kayak gitu apa minuman paling laris di love latte cafe banana milkshake sama sebenarnya ada signatur disini cloud latte namanya cuman karena disini belum ada kulkas ya ini kan mau dirombak nih mau dibongkar semua di kedai ini nanti ada kulkas lagi nanti ada namanya cloud latte cloud latte itu signatur kami cloud latte itu itu modifikasi dari Gibraltar 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 itu latte yang dibikin menggunakan half and half oke atau third atau third and third bisa third milk third evaporated third whipped cream kayak gitu habis itu sisanya dopio kayak gitu itu itu nanti akan jadi cloud latte kayak gitu ini tak kasih tahu ya kalau misalkan kalian mau mau nyoba bikin apa signaturnya love latte silahkan coba di rumah ya half and half plus dopio oke dopio itu apa dopio itu double bahasa itali jadi pakai milkshake biji biji anda berkerut jadi kalau misalkan mau pakai mau bikin signaturnya love latte cobain ya half and half milk whipped cream 7575 habis itu dopio oke espresso double shot gampang ya 18 gram yield 30 double shot all right easy apa perancangan kedepan love latte ini kita mau ganti kendai ya karena ini kan seperti kalian lihat ini ya agak kotor ya kalau udah hujan gini ini udah capek bersihnya coy udah capek tapi masih bercak gitu jadi agak kurang bagus ngeliatnya walaupun sebenarnya bersih ini bakal dibongkar semua nanti dibikin yang lebih gede lagi kemungkinan nanti kita beli mesin espresso satu lagi grinder mungkin kita beli dua lagi nanti nanti kita review satu-satu juga tenang aja nanti kita sambil bahas ya kenapa beli mesin A kenapa beli mesin B apa perbedaan sama mesin A mesin B nanti kita akan bahas apa bedanya semua kayak gitu kemudian untuk V60 ada nggak nanti ada tetapi pakai ketel elektrik nggak nah itu nanti kita akan bahas nanti ini tapi ya buat surprise dulu roster daerah meten Gomorino promosi ya jangan-jangan Anda agennya di love latte F3605 biasanya sehari digeber berapa kap Bang kalau misalkan hari normal ya itu bisa sampai 20 20 lah bisa sampai 20 kalau normal ya kalau normal lagi rada rame copy bisa 20 cup masih masih aman banget sih sebenarnya panas banget sih tapi memang tapi karena 20 cup itu kan dalam waktu jam buka 8 jam ya Jadi kan enggak set enggak 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 langsung bikin 20 pret berjajar itu enggak nggak mungkinlah mesin termoblok kasih begitu malah hancur ya tapi nggak papa pakai aja sampai hancur nanti beli lagi karena buat kalian ya yang buat yang mungkin banyak alasan gitu untuk nggak memulai ya kalau nyari alasan buat nggak mulai mah banyak ya pakai aja mesin yang ada sampai rusak nanti karena karena sudah perusahaan berarti ini order order apa flow ordernya gede rame why not why not ya pasti bisa beli ya mesin yang boiler nantinya Iya kan Oke lanjut lagi deh apa sih bedanya alasan untuk berarti itu yang susah apa sih perbedaan utamanya grinder espresso ini ya kita ikut jadwal lagi nih apa sih perbedaannya bedanya grinder espresso dan manual Oke kita bahas sedikit ya mungkin buat yang belum tahu apa sih bedanya grinder espresso dan manual kita bongkar sedikit ya sup makanya kalau grinder espresso itu itu dratnya tipis-tipis kayak gini aduh kabel sorry nggak bisa deket dratnya kecil kayak gini ya ini grander espresso Oke jadi kalau grinder espresso itu kita bisa ngelakuin fine adjustment nggak apa-apa ini ngobrol santai kalau nggak live kita ngobrolnya berdasarkan jadwal ya apanya bikin kontennya berdasarkan jadwal gitu sorry kalau grinder manual ini berapa persen baterai Oke lumayanlah sorry ini bisa terlepas ya lepas charger dulu biar nah kelihatan kayak gini kalau grinder manual itu grand itu dratnya gede-gede coy kelihatan kan dari 8 ya kita sini sekali oke kayak gini nah ini grander manual Oke beratnya itu gede-gede jadi sekali puter ini udah jauh coy tuh ya kota balikin tuh Oke jauh banget nih Hai nah balik ke pabrik habis itu ini yang bagian kalibrasi itu udah mentok ya ini udah mentok nih balik lagi ke settingan pabrik 8 Oke karena di sini sudah ada Grander Espresso jadi ini kita fungsikan semestinya gitu ya sebagai manual bro buat Grander manual kita fungsikan lagi ke semestinya Oke jangan dipaksa Espresso lagi ya lagian kenapa beli render ginian buat Espresso kalau emang dari awal Aduh sorry karena emang kalau emang dari awal dah niat buat Espresso ya beli Grander Espresso gitu loh kalau di kan karena kita ya karena gua pribadi dari manual ya jadi punyanya ini dulu pakai dulu yang ada sampai kebeli ini nanti pakai ini dulu sampai kebeli mesin yang lebih mahal kayak gitu pakai dulu yang ada jadi duit beli ini ya pakai dulu yang ada jadi duit nanti mungkin beli meser abid-abid-abid eh kenapa tak balikin belakang ya kayak gitu jadi perbedaan utamanya itu adalah didrat Oke jadi kita putar sedikit kalau Grander yang non Espresso itu sudah jauh si bur itu udah geraknya itu udah tak gitu loh satu klik tuh letak gitu beda sama Grander Espresso kalau misalkan satu angka ya satu angka tuh dia dikit banget tuh tipis banget gitu loh gesernya makanya kita bisa nge adjustnya tuh fine ya fine adjustment kalau misalkan kita pakai yang kenop mungkin seperti FGM 64 mungkin seperti Yurika Minyon itu bahkan dia gesernya tuh makro gitu loh makro mikro malahan ya pokoknya dikit banget bisa gesernya gitu loh fine banget gitu kita bisa dial-in sampai tapi benar-benar rasanya ketemu sesuai lidah yang sangat rewel kayak gitu lah istilahnya ya ya ada harga-harga rupa sih pastinya kalau bisa kalau misalkan nanti ini udah jadi duit lagi ya ini kalau sudah jadi duit lagi yang pertama gua beli itu bukan mesin bro bukan mesin grinder grinder kalau kalau misalkan gua belinya nanti measure itu kan sebenarnya sama ini sama mesin vera TV roh itu vera TV itu berapa berapa kali lipat apa sih si grandernya juga berapa kali lipatnya mesin gitu loh itu enggak ada masalah karena itu bisa meningkatkan kualitas rasa kopi yang jauh 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 lebih enak daripada harus ganti mesin dulu tapi grander masih abal-abal masih rendah sejutaan 2 jutaan kayak gitu ya ganti grander dulu upgrade grander dulu selama mesin ini masih bisa hidup masih bisa ngeluarin espresso dia akan tetap pakai sampai rusak dia harus ngasih libur supaya jadi mesin boiler kira-kira lebih mahal bermesin Yes tidak salah kalau N600 di modus t-plus gimana tuh Bang ini contohnya penasaran gimana caranya gampang bro ini eh sorry gimana megangnya ntar modif t-plus N600N itu gampang sebenarnya ya Nah itu udah kejawab itu udah kejawab ya jadi modif t-plus tuh gampang ini tinggal dibuka gampang aja tutupnya ya habis itu diputar ke tadi sampai kelepas itu ada bagian kliknya tuh ini kan giginya nih ya ini kliknya kan udah dilepas aja bagian kliknya biarin pernya di dalam biar nggak hilang tapi ya kayak gitu ya habis itu si apanya tradingnya sidratnya dikasih siltip biar nggak gampang geser tapi gini siltip pun itu ada umurnya coy dan biasanya kalau kita sering kalibrasi kayak misalkan yang gua bilang tadi ya kita yang tiap minggu ganti kopi tiap minggu pun akan harus bongkar tetap harus akan bongkar dan geser sedikit karena dratnya gede tetap nggak akan sama-sama garing espresso gitu gitu aja gitu aja tuh di channel dia tuh ada tuh dan eh dan yang tak takutin itu adalah karena ini memang grinder yang diciptakan buat manual ya karena kalau misalkan dipaksa espresso terus-terusan itu nanti ini akan bermasalah itu lho contohnya ini ini udah mulai agak bermasalah cuman karena di cover sama Maharaja ya enggak ada masalah sih jadinya karena free service sih dia udah bermasalah enak apa 600 ini karena dipaksa buat espresso terus gitu loh jadi sebaiknya grinder yang buat manual bro ya manual bro aja kayak gitu loh even kalau misalkan kita bilang si flare flare itu kan juga manual bro gitu loh kenapa kenapa seperti itu gini grand size espresso mesin sama espresso manual itu beda beda manual itu lebih lebih sedikit lebih course daripada mesin kalau kita sudah ngobrol mesin walaupun mesin murahan kayak gini enggak murahan sih murah sorry mesin murah kayak gini dia tetap akan lebih fine grand size-nya daripada rokpreso daripada flare even flare 58 tetap beda karena dia pompa bukan piston ya beda tetap beda bro eh karena kalau misalkan ini karena dia vibration pan dia tetap akan tetap akan menembak 12 bar kalau rotary kan dia 9 bar kalau manual ya nanti tergantung alatnya bisa sampai berapa bar kayak gitu oke pakai sil kabel sil kabel yang ini silka ya pokoknya intinya beli kalau kalau buat espresso beli Grand Espresso deh ya even LD LD19 l19 kita mau pakai di rokpreso ya bisa-bisa aja why not LD19 kita pakai di flare ya bisa-bisa aja why not kita pakai mesin even sampai mesin yang mahal sekalipun VBM lulu bisa aja walaupun masalah kelamping ya tapi kelamping bisa ditangani lah oke kalau pakai rumahan grander commercial nggak perlu tapi kalau bisa single-dose def64 def64 oke ayo tadi ya manual sama manual sama mesin grand size beda oke kemudian beda pompa beda juga nanti grand size-nya kalau misalkan kita pakai pompa vibration kayak gini kita udah udah kalibrasi kita udah dial in kita pindahin nanti ke mesin rotari itu nanti beda lagi hasilnya cobain aja kalau saya testing kalau saya buktiin sendiri kalau saya kalau mesin murah sama mahal grandnya sama Bang beda beda vibration pump aja yang kecil sama yang gede grandnya beda oke makin makin mahal mesinnya harusnya grandernya juga harusnya ngikutin ini saran aja soalnya kalau misalkan kita mesin murah ya masih pakai basket pressurize otomatis kita masih bisa pakai mesin even lacina gitu loh grandernya lacina pun jadi ya itu udah bisa udah bisa jadi espresso gitu loh espresso buih ya bukan krema ya ya sebaiknya sih Grander ya jangan main-main lah di Grander intinya Grander 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 baru mesin oke karena kayak tadi kata bilang lagi tahu lagi ya mesin sama hal apapun kalau Grander ampas nggak akan jadi kopi yang baik nggak akan jadi kopi yang enak tapi kalau grandernya sudah sudah bagus mau pakai mesin yang pun ya hasilnya Oke gitu loh design acceptable gitu loh bahkan mungkin sudah cukup komersil bisa dijual rasanya gitu enggak kayak enggak kayak enggak 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 murah-murah gitu gimana cara kalibrasi kalibrasi pada dial-in gitu loh dial-in sama kalibrasi itu dua hal yang berbeda soalnya kalau kita ngobrol soal dial-in maka kita nanti akan ngobrol juga soal settingan Grander ya apakah dia mikro-adjustment atau makro-adjustment kalau misalkan kita dial-in itu nanti urutannya kan dari kecut asem-asin balance with ke bitter gitu tinggal di situ aja tinggal aja ke situ aja gampangnya nih secara keseluruhan aja kita ngobrol secara keseluruhan ya nanti akan dibahas satu-satu kok asem asin manis pahit Oke gampang ya pahit mundurin sedikit asin naikin sedikit asem naikin banyak kayak gitu semudah itu sebenarnya ya kita cari yang yang sweet tetapi even Saturation gitu loh lebih bagus sih jadi sedikit course sedikit course dan ekstrasi mungkin agak dipanjangin gitu ya itu mungkin akan hasilnya juga paknya lebih kering extraction juga lebih tinggi sama lebih balance Oke enggak harus ngikutin manual book lah enggak harus sama-sama buku lah ya intinya sih gitu n500 bagus bagus nggak buat apa buat apa dulu pertanyaannya kalau misalkan kita bilang mesin murah-murah grinder murah-murah pun juga bagus tetapi sesuai peruntukannya kayak gitu loh kalau grinder yang harganya ratusan ribu blade grinder bagus-bagus buat lada ketumbar ini kalau sudah kita ngobrol kopi ya bergrinder begitu Nah kalau kita ngobrol espresso ya tadi kita kita bahas cara apa namanya yang dratnya tipis-tipis maka ke espresso fokus carinya kayak gitu jadi kita dial in pun juga bisa jauh bisa 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 akurat gitu loh kalau misalkan posisi bervertikal bervertikal sorry kayak gini kok gak keganti kameranya bervertikal kayak gini yang espresso yang espresso ready ya Eka 43 mal kondik kalau ber yang horizontal kayak gini ya ini udah cukup oke sih ini udah ngomong-gomong aja kalau kita ngomong-gomong apa tadi harga N6 n500 gitu loh harga ques ya harga T60 kayak gitu ya kita nggak bisa ngarepin yang bor bornya vertikal kayak gini sih yang bagus ya gitu memang rata-rata nanti akan jatuhnya ke mesin espresso reapa espresso fokus kayak gini berhorisontal oke tadi udah beda bahas nih jenis bor jadi selesai akhirnya kita bahas juga ya tadi jenis bor ya oke kalau gitu ini kita buka buat pertanyaan terakhir ini karena sudah 152 tak buah pertanyaan terakhir sambil untuk ngobrol nyantai Oke one fine bagus gak untuk espresso manual kalau flare bagus dong kan flare itu kan cenderung lebih lebih course ya dibandingin ini fcm305 jadi sebenarnya bagus-bagus aja karena dia nantinya dibikin lebih course otomatis clampingnya tidak akan sama-sama buat mesin pompa mesin listrik banget sih kalau bilang dengan harga yang cuma 1.400.000 worth it banget ya karena udah ini mesin di sini sebenarnya sudah sebulanan ya sampai sekarang enggak ada masalah sampai sekarang masih oke banget tapi ini saran ya dibikin kayak gini nih dibikin ada gininya nih yang biru nih kita deketin sorry Oke jadi ini pakai plastik map bikinnya sebentar deh ini pakai plastik map jadi kita pas dial ini tuh ada arahnya gitu loh itu tinggal plastik map dibentuk kayak gitu aja abis itu kasih double tip bawahnya udah supaya kelihatan gitu lah arahnya kemana ya supaya nanti nggak ngeraba-raba nanti pas kalibrasi atau dial ini enggak terlalu ngeraba gitu loh kayak gitu ya supaya jelas itu aja sih yang bikin minusnya sih di mesin ini kalau misalkan kita berusaha bandingin sama 800 AC ya kalau 800 AC kan ada ininya ada ada panahnya ya kalau ini kan enggak jadi dibikin kayak gitu pakai plastik oke sekian dulu ya hari ini kita sudah bahas tiga ini soalnya ya Grinder mahal versus murah espresso versus manual terus jenis bur kita sudah bahas juga soal mana sih yang harus lebih diduluin antara grinder ataupun mesin espresso udah ke cover semua dan sudah juga dari komentar kalian sudah kita bahas Oke cara thank you semuanya tarang kisah Dayana jangan lupa ngopi hari ini and enjoy nanti kita kita lanjut lagi ya kita lanjut lagi ya